Intro Saya berada di Hongkong untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Zaman ini berubah luar biasa demikian juga dengan kehidupan anak-anak Dulu anak-anak itu bermain kasti, kubak sodor, peta umpet gitu ya Main dengan teman-temannya Nah sekarang mereka bermain dengan tablet, dengan jajet, dengan ipadnya Mereka tidak bergaul dengan sesama teman Ya mereka kadang main game dengan temannya yang di dunia sana gitu ya Tapi dia hanya berpegang pada alatnya Lalu apa yang terjadi? Muncul generasi yang tidak suka berbicara, pendiam, egois, gak pandai bergaul Ya gimana mau tumbuh kecerdasan sosialnya Jika memang tidak pernah bermain dengan manusia yang lain Padahal Gerard Edelman mengajarkan bahwa orang yang hebat itu yang cerdas sosialnya Demikian jika Prof. Dr. Daniel Gullman Orang-orang berhasil itu orang yang punya kecerdasan sosial Karena itu gimana solusi untuk mendidik anak di era digital ini Nah anak itu tidak tahu apa yang baik Dia hanya tahu apa yang senang Karena itu orang tua tidak boleh melakukan pembiaran Diabehkan, ya biar senang deh dia main jajet Enggak, orang tua memang tidak boleh melarang anaknya main hal itu Karena memang itu sudah dunia saat ini Kalau dilarang nanti anaknya benci Lalu bilang, waduh orang tua ini musuh saya Jadi jangan dilarang tapi diarahkan, dibatesi Atau misalnya selain bermain jajet Didorong, dimotivasi, diarahkan untuk bergaul dengan temannya Bergaul dengan sesama Kalau misalnya ya ada kesempatan liburan Maka berlibur ke rumah sepupunya gitu ya Jadi supaya mereka bersama-sama bermain dengan sesama manusia Dukung anak Anda untuk bergaul Jadi kalau memang dia misalnya minta diantar ke rumah temannya Nah jangan males nganter ya Entah sopir, entah taksi, entah Anda antar Supaya dia bermain dengan temannya Dukung dia bergaul dengan temannya Jadi kalau temannya pas datang ke rumah Anda Waduh ya Diramai, kalau perlu disediakan makanan ya Sedikit korban, mungkin rumahnya menjadi sedikit acak-acakan Atau tidak teratur Yang penting anaknya bergaul dengan manusia Bukannya dengan jajet Dengan bergaul ini maka empati, simpatinya Kepandian bergaul atau sosialisasi Kecerdasan emosinya bertumbuh Maka dia akan menjadi anak yang lebih berhasil di kemudian hari Apa artinya dia pinter tapi tidak pandai bergaul Wah pandai menghitung harga Ini barang dijual berapa Tapi kalau tidak punya kecerdasan sosial Nanti tidak bisa menawarkan barang Tidak bisa bersahabat Nah akan ada batas-batas di dalam pencapaiannya Dukung anak Anda bergaul bersama teman-temannya Dukung anak Anda untuk bergaul Jadi misalnya nanti dia pas bergaul nih dengan temannya Wah dipukul gitu ya Dinakali Wah jangan dimarahi Wah udah kamu gak usah bergaul lagi ya Nanti kamu begini-begini Nah itu namanya overprotective Justru untuk cerdas emosi, cerdas sosial ini tumbuh Orang perlu bergaul dan namanya bergaul itu mungkin dinakali Mungkin dipukul Percaya saya bahwa anak akan bertahan Sanggup menyesuaikan diri Sanggup muncul ide gimana supaya gak dinakali Saya anak saya laki-laki nomor dua dulu Hampir-hampir kami overprotective Ketika dia bergaul Wah diledek, dibilang gendut, dinakali, dipukul Eh dia malah justru muncul ide Wah dia beli VCD film, CD game Lalu yang nakalin itu dibaikin gitu ya Dikasih, dipinjemin CD game Ya gak jadi nakal ya Malah jadi teman sahabat Nah itu muncul kecerdasan, muncul ide Supaya gak dinakali bagaimana Atau mungkin muncul keberanian Sehingga akhirnya dia tidak dinakali Karena sesama anak yang berani Biarkan saja anak bergaul Dengan sesamanya Dan pantau, awasi Kecuali kalau temannya ini emang jahat gitu ya Mukulnya pakai palu Ke sekolah bawa obeng, bawa pisau Nah ya itu dihindari Tapi nakal dalam arti Ya sesama anak lah bermain Lalu bertengkar Itu biarkan saja Maka justru melalui hal itu Anak akan bertumbuh Secara imbang Baik itu kepandiannya Kesehatiannya Bertemannya, sosialnya Nah itu membuat anak justru menjadi Cerdas emosi Dan akan lebih berhasil Di kemudian hari Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Hong Kong Salam dasyat, luar biasa Sampai jumpa